Halo gengs, nama aku Erwin, dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membagikan video tentang sejumlah handphone dengan harga 1 jutaan terbaik, nah di video kali ini, aku akan membahas tentang sejumlah handphone dengan harga 2 jutaan terbaik, yang pastinya cocok untuk kalian pakai di tahun 2021 ini. Gimana penasaran kan? Jadi so tanpa banyak basa basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Infinix Note 8 hadir dengan 3 spesifikasi unggulan, yakni dari segi chipset, layar, dan kamera untuk menunjang pengalaman gaming dan fotografi. Infinix Note 8 punya layar 6,95 inci, dengan panelnya jenis IPS. Sayangnya layar masih beresolusi HD+. Infinix Note 8 memakai chipset Mediatek Helio G80. Sementara itu kapasitas RAM 6GB, serta memori internal 128GB masih bisa diekspansi menggunakan kartu microSD, hingga 1TB. Dengan kapasitas baterai besar di 5200 mAh, Infinix Note 8 sudah mendukung fast charging 18W. Di bagian kamera, Infinix Note 8 total memiliki 2 sensor di depan dan 4 di belakang. Di depan, kamera 16MP dan depth sensor sudah mengusung desain punch hole. Sementara di bagian belakang, punya sensor utama 64MP, ditambah 3 sensor 2MP yang masing-masing punya fitur portrait, macro, dan AI lens. Kedatangan Realme C21 sebelumnya sudah diketahui. Sementara untuk Realme C25, Indonesia dipilih menjadi negara pertama yang didatangi ponsel tersebut secara global. Untuk spesifikasinya sendiri, Realme C25 mengusung layar IPS LCD 6,5 inci, beresolusi HD+, 1600x7 20px. Dengan aspek ratio 20 banding 9, dan poni kecil yang membuat kamera selfie 8MP. Di punggungnya, terdapat 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan kamera black and white. Untuk meningkatkan kontras atara area terang dan gelap pada gambar. Untuk sektor dapur pacu, Realme C25 ditenagai Mediatek Helio D70 12nm. Dengan RAM 4GB dan media penyimpanan internal 64GB atau 128GB. Realme C25 dibekali baterai berkapasitas jumbo yakni 6000mAh, yang sudah mendukung fast charging 18W. Xiaomi Redmi Note 10 mengusung layar AMOLED dengan diagonal 6,43 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ini juga sudah dilindungi oleh kaca pelindung Gorilla Glass 3. Pada bagian atas layar, terdapat sebuah punch hole yang memuat kamera depan dengan resolusi 13MP. Beralih ke bagian punggung, ada 4 kamera utama yang dibenamkan pada modul kamera berbentuk persegi panjang. Ada pun kamera belakangnya, terdiri dari kamera utama 48MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Redmi Note 10 dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 678 11nm, dengan konfigurasi RAM 4GB dan media penyimpanan internal 64GB. Ponsel ini dibekali sistem operasi Android 11, yang dipoles dengan antarmuka MIUI 12. Redmi Note 10 dibekali baterai berkapasitas 5000mAh, yang sudah mendukung fast charging 33W. Ponsel ini memiliki 4 kamera belakang dan 2 kamera selfie. Infinix 08 mengusung layar IPS berdiagonal 6,85 inci resolusi Full HD+. Layar tersebut mendukung refresh rate 90Hz, berikut touch sampling rate 180Hz. Pada bagian depan, Infinix 08 memiliki 2 kamera selfie yang masing-masing beresolusi 48MP dan 8MP sebagai ultrawide. Sementara pada bagian punggung, terdapat 4 kamera belakang dalam modul berbentuk belah ketupat. Di balik dapur pacu, Infinix 08 dibekali chipset Mediatek Helio G90T. Chipset tersebut dipadankan dengan RAM 8GB serta kapasitas penyimpanan 128GB, yang bisa diperluas dengan kartu microSD. Spesifikasi lainnya, mencakup baterai berkapasitas 4500mAh, yang mendukung teknologi pengisian daya cepat super charge 33W. Realme C17 memiliki keunggulan pada kapasitas baterainya yang besar untuk ponsel entry level, dan layar yang memiliki refresh rate 90Hz. Bisa disebut, Realme C17 menjadi versi Lite dari Realme 7i. Realme C17 memiliki layar IPS LCD dengan bentang 6,5 inci. Layar ini memiliki resolusi ATT+, 720x1600px, dengan refresh rate 90Hz dan aspek ratio 20x9. Layar ini memiliki punch hole di sisi kiri atas layar, yang membuat kamera selfie 8MP. Sementara pada bagian belakang, terdapat 4 kamera yang dimuat dalam modul persegi dengan konformasi berbentuk huruf L. Terkait dapur pacu, Realme C17 mengandalkan chipset Snapdragon 460. Handphone ini ditenangi baterai sebesar 5000mAh, dengan pengisian daya cepat 18W. Seperti ponsel Galaxy M31 sebelumnya, Galaxy M21 mengadalkan fitur baterai jumbo 6000mAh. Yang turut mendukung fast charging 15W. Galaxy M21 turut dibekali Super AMOLED 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Di bagian atasnya, terdapat poni kecil yang memuat kamera selfie 20MP. Sedangkan pada punggung ponsel, Galaxy M21 dilengkapi dengan 3 kamera, yang terdiri dari kamera utama 48MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera depth sensor 5MP. Dengan dukungan sistem operasi Android 10, Galaxy M21 mengandalkan chipset Exynos 9611, yang dipadu dengan RAM 4GB dan media penyimpanan 64GB. Berikut dukungan kartu memori microSD hingga 512GB. Nah, itulah sejumlah handphone dengan harga 2 jutaan terbaik, yang pastinya cocok untuk kalian pakai di tahun 2021 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.